Untuk membuat konten yang menarik, ada beberapa langkah yang dapat Anda ikuti. Tentukan tujuan konten, pertama, tentukan tujuan dari konten yang ingin Anda buat. Apakah Anda ingin mengedukasi, menghibur, atau mengekspirasi audiens Anda? Mengetahui tujuan ini akan membantu Anda dalam merencanakan konten dengan lebih baik. Kenali audiens target, Anda perlu memahami audiens target Anda. Siapa mereka? Apa kebutuhan yang menarik mereka? Dan apa yang mereka harapkan dari konten Anda? Dengan memahami audiens Anda, Anda dapat membuat konten yang lebih menarik dan menarik bagi mereka. Pilih topik yang menarik, pilih topik yang menarik dan menarik dengan audiens Anda. Lakukan riset untuk mengetahui tren terkini dan topik-topik populer yang dapat menarik minat audiens Anda. Anda juga dapat menggunakan alat pencari kata kunci untuk menemukan topik yang banyak dicari. Buat struktur konten, setelah Anda memiliki topik, buat struktur konten yang menarik. Tentukan poin-poin utama yang ingin Anda sampaikan dan susun mereka secara terakhir. Anda dapat menggunakan format seperti penantar, poin-poin utama, dan kesimpulan untuk membantu membangun struktur konten yang terakhir. Buat judul yang menarik, judul konten Anda harus menarik perhatian pembaca dan menunjukkan mereka untuk membaca lebih lanjut. Gunakan judul yang informatif, menarik, dan mampu menggambarkan isi konten dengan jelas. Buat konten yang berkualitas, saat menulis konten, pastikan untuk memberikan informasi yang bernilai dan relevan bagi audiens Anda. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Jelaskan poin-poin Anda dengan baik dan gunakan contoh atau ilustrasi jika diperlukan. Tiga, pastikan untuk memeriksa tata bahasa dan kejaan sebelum menarikkan konten Anda. Sertakan elemen visual, konten yang didukung dengan elemen visual, seperti gambar, grafik, atau video, cenderung lebih menarik bagi pembaca. Gunakan media visual ini untuk memperkuat poin-poin Anda dan membuat konten lebih mudah dipahami dan menarik secara visual. Gunakan gaya penulisan yang unik, cobalah untuk mengembangkan gaya penulisan yang unik yang mencerminkan kepribadian atau merek Anda. Ini akan membantu Anda membedakan konten Anda dari yang lain dan membuatnya lebih mudah diingat oleh pembaca. Sertakan panggilan tindakan ketika menulis konten, sertakan panggilan tindakan yang menajak pembaca untuk melakukan sesuatu setelah membaca konten Anda. Ini dapat berupa menajak perekam untuk meninggalkan komentar, berbagi konten, atau mengikuti tautan yang relevan. Promosikan konten Anda, setelah konten Anda selesai, jangan lupa untuk mempromosikan ini. Bagikan konten melalui seorang media sosial, milis, atau platform lain yang relevan dengan audiens Anda. Terima kasih telah menonton!